Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman komunitas open source Indonesia dan juga di luar Indonesia. Terima kasih atas waktunya, atas kehadirannya juga. Adalah kehormatan besar untuk saya dan tim dari VMware untuk bisa sharing di acara OICNDI ini. So, nama saya Santoso, saya live dari technical services untuk VMware untuk Southeast Asia dan Korea. Basically ASEAN dan juga Korea dan juga negara berkembang semacam yang di Asia Selatan. So, pada pagi hari ini saya akan sedikit sharing yang hal-hal yang menurut banyak dari customer dan pengguna dan developer adalah sangat penting. So, bagaimana dengan dunia terutama di Indonesia kita melihat perkembangan sangat cepat dari adopsi digital. Digital berarti aplikasi modern yang mana kebanyakan running di atas kontainer dan juga diokestrasi dan di-run di atasnya Kubernetes sebagai mainstream operator untuk kontainer saat ini. So, dalam hal ini, kalau kita bisa ke next slide, next slide basically sekilas untuk peran dari VMware dan ini adalah salah satu orang yang create, salah satu dari tiga yang create Kubernetes. So, sewaktu dia masih di Google, sekarang Joe Bida adalah principal engineer dari VMware yang di modern aplikasi platform, So, kalau kita tadi pinjam apa yang Pak William tadi sudah sharing, open source sangat penting kalau kita mau berinovasi, karena tanpa open source kita tidak akan banyak keterbatasan terutama dari segi development. So, kalau tanpa lebih lanjut slide berikutnya juga kita bisa lihat kalau kontribusi-kontribusi dan partisipasi dari VMware, mungkin banyak teman-teman yang kurang pernah mendengar dan merasa sedikit aneh kenapa VMware sponsor di event ini, karena sebetulnya kita juga fokus di open source terutama di CNCF dan Kubernetes sangat besar. Nah, ini sebagai list contohnya dari platinum membership dari segi governing board member dan juga dari kontribusi-kontribusinya, so kontribusi-kontribusinya di beberapa projek dan sebagai VMware saat ini kita kontribusi dari open source itu nomor tiga, Pak So, terutama di area Kubernetes dan CNCF. Pak So, tanpa banyak cerita, saya akan mulai cerita saya dengan pagi ini untuk mulai dengan cerpen, Pak So, cerita pendek supaya ilustrasi kebetulan mungkin kalau dari teman-teman di komunitas open source, CNCF, UNF, Pak So, dan lain-lain, merasa VMware itu pemain baru, Pak So. Jadi, kebetulan ini ada sedikit cerpen, cerita pendek yang saya akan mau narasi untuk sekitar 15-20 menit, Pak So, yang kebetulan ada satu film komedi, romantik komedi yang mungkin sangat relevan, Pak So, yang namanya New in Town, yang diperankan oleh Rene Selvigot, Pak So. dan ceritanya tidak penting mungkin ada beberapa yang belum melihat atau tetapi menurut saya jalur plot ceritanya sih kalau namanya romantik komedi hampir sama. So, next kita juga akan ada yang namanya Harry, Pak So ini diperankan peran utamanya, star utamanya adalah satu Rene, Pak So sebagai developers yang akan mendevelop modern agakasi untuk perusahaan sebagai analoginya, yang kedua yang diperankan oleh Harry Ponik, Pak So, yang mana kita melihat dari infrastruktur operation, so operational people. Nah, jadi tidak perlu terlalu serius tapi ini akan jalurnya dan kita akan kasih tahu konteks apa yang nanti dalam bentuk mana yang di-build, mana yang di-run, mana yang di-manage dari segi aplikasinya. So, next slide. So, perkenalkan Rene. Rene adalah orang yang of course attractive karena dia membidangi dan keahlihannya di bidang aplikasi development. So, aplikasi development saat ini sangat banyak diminta dan juga perusahaan-perusahaan juga memperlukan untuk melakukan digital transformasi dan juga untuk meng-engage konsumer-konsumer dan customer-kustomernya. So, sedikit background, so Rene itu orangnya asalnya dari kota besar, so semacam New York City, so dia itu ditugaskan dia mendapat pekerjaan untuk di salah satu kota di US, di state-nya, yang namanya Minnesota. So, Minnesota di sebelah tengah utara, so state-nya ini dingin, dan tapi dia ada opportunity untuk melakukan modernisasi dari aplikasi. So, next slide. So, sebagai orang aplikasi developer, orangnya menjadi penting karena ini adalah platform aplikasi yang di-develop untuk wacana untuk new revenue generated, maksud dengan berdasarkan customer engagement dan customer experience itu akan menghasilkan potensinya new revenue generated. Tetapi yang dari sisi yang kedua yang tidak kalah penting dan malah juga lebih penting, bagaimana memanage growing volume dari software dan of course asosiasinya dari penerbletisnya dan tantangan-tantangan untuk make sure kalau software dan aplikasi yang di-develop ini compliance dan terkurasi. Dan yang ketiga, yang juga sangat penting, kalau kita biasanya mengandalkan infrastruktur atau services-services yang kita ada dalam perusahaan sendiri, maksud dalam cloud infrastructure type of cloud sendiri, kita itu akan kehilangan beberapa inovasi-inovasi yang sudah siap dan sudah ada dari cloud provider. So, dunia digital itu harus melihat service-services dan inovasi-inovasi, terutama yang berhubungan dengan data yang ditawarkan dari cloud. Jadi, itulah kenapa peran dari Rene sebagai expert dari app developer sangat penting. Tetapi, modernisasi aplikasi itu tidak mudah. Raksu akan banyak kendala-kendala dan banyak tantangan-tantangan. Kalau kita lihat sebagai contoh Raksu Rene, hari pertama dia datang di Minnesota, of course dia agak kaget karena ternyata Minnesota itu benar-benar sangat dingin, dan memang Minnesota itu adalah negara-negara state-nya di Amerika yang rekod terdingin. Raksu dia menghadapi banyak kendala-kendala waktu dia sampai ke sana. Kita tahu berdasarkan survei, berdasarkan event di organisasi kita sendiri, dengan customer-customer yang kita engage, kita tahu kalau improving dari aplikasi dan aplikasi portfolio dan pengadaan-pengadaan service baru itu adalah top prioritas. Raksu studi-studi manapun yang kita lihat itu lebih dari 50%, majoriti itu akan melihat dari aplikasi sebagai prioritas. Tetapi, kita juga tahu kalau itu tidak mudah untuk melakukan aplikasi modernisasi menjadi digital company. Jadi, itulah dua sisi yang bagaimana yang kita bisa handle, yang perlu kita tangani. Jadi, waktu dia sampai di Minnesota, dia bawa ide ini, saya perlu akan aplikasi-aplikasinya, kita perlu bikin, dibuat, dan dikembangkan di kontainer ini, dan di sekitar kubernetes, dan kita perlu mengakseskan klub, multi-klub, dan sebagainya. Jadi, tentu saja dalam hal ini, the locals, jadi menjadi skeptik, skeptical. Jadi, dalam hal ini, Harry sebagai head of IT Ops, dia merasa, wow, saya akan banyak tantangan-tantangan nih, dan memangnya kamu bisa. Kita sudah pernah coba, segala macam-segala macam. Jadi, saya pikir itu yang mana Harry menjadi skeptik, dan dia menjadi sedikit kendala untuk dalam hubungannya, untuk mentransformasikan bisnis yang dari company yang meng-hire running. Moving to the next slide. Jadi, kalau kita lihat, Pak William tadi juga sudah sharing, Jadi, ada dua sisi nih, sisi yang pertama dari sisi aplikasi, dan sisi kedua, aplikasi harus run di some form of infrastructure, cloud infrastructure. So, Rene, interest-nya adalah bagaimana memfokuskan untuk build aplikasi, iterate the application development, continually integrate and deploy, dan continue inovasi, makin banyak aplikasi yang bisa di-develop kalau bisa, karena itu adalah revenue generated. Dan, dia juga akan mau memanfaatkan aplikasi-aplikasinya ini di-deploy di dalam cloud yang menawarkan servis-servis tertentu yang menambah nilai dari segi aplikasinya. Tetapi, kalau kita lihat dari sudut sisi yang satu lagi, dari Harry, Harry sebagai IT ops, dia ada requirement-requaman tertentu, dan ada juga KPI untuk memintin supaya aplikasi-aplikasi yang running di cloud infrastrukturnya, dia itu adalah stabil, konsisten, dan juga robust. dan kepentingan ini adalah dua sisi yang agak sedikit mungkin bisa saling tidak menunjang. So, kita lihat slide berikutnya, sedikit gambaran. So, apa sebetulnya yang diperlukan oleh Rene sebagai app developers? So, it is basically it's about speed. So, kecepatan untuk develop dan kecepatan untuk deploy new application, dan pentingnya itu iterate, karena kalau ada inovasi-inovasi baru, atau fitur-fitur atau kapabilitas baru, itu akan bisa di-deploy dengan cepat. So, of course, yang tantangan yang kedua itu adalah bagaimana dia maunya akan menggunakan data. So, dunia ke depan itu bukan cuma membentuk aplikasi, tetapi menggunakan data. So, data akan sangat penting. So, bagaimana menggunakan data, datanya mungkin sudah tidak menggunakan RTPMS atau menggunakan data-data yang lain. So, jadi yang, dan sebagai application developer, of course, dia menggunakan banyak open source, karena open source memberikan inovasi fleksibilitas untuk developers, untuk berinovasi, untuk develop aplikasi. So, bagaimana dengan Harry? So, Harry, dia karena in charge, dan of course, the common infrastructure, cloud infrastructure yang dia manage, yang dia operate, itu harus robust dan harus konsisten. So, tidak bisa karena ada salah satu aplikasi baru itu mendapatkan imbasan dan impact dan mengganggu. So, mungkin bukan dari segi perpuluh, dari segi performance, dan juga dari availability, tetapi juga dari security. Dan dia juga sangat penting dari segi, concern dia adalah dari segi, day to operation. So, bagaimana menjaga infrastruktur ini selalu available, karena aplikasi-aplikasi critical running di dalam infrastruktur, cloud infrastructure-nya dia. So, kita melihat dua sisi yang kalau kita melihat dari kebutuhannya, mungkin adalah ada gap-nya. So, next slide. Here, Rene datang di airport Minnesota, Minneapolis. So, dia bawa, this is all my containers, which is the analogi dari all these branded luggage. So, yang mana container-nya ini terisi dengan open source software. So, dan dia kasih ke Harry, Harry, saya perlu running, develop, and run this application in your cloud platform. So, that is the next slide, basically. So, of course, ini akan mendapatkan memberikan beberapa tantangan-tantangan. So, karena dari segi open source, so, aplikasi-aplikasi, various type of application, mulai dari framework-nya, mulai dari database-nya, mulai juga dari data management-nya, dari messaging queue-nya, dari deployment tool-nya juga. So, ini akan memberikan tantangan-tantangan yang harus bisa kita manage. So, how to make sure kalau semua yang akan dideploy ini adalah secure, terkurasi, dan compliance, berdasarkan dengan compliance atau lain dari perusahaannya. So, next slide. So, basically, dari VMware, kita ada nama satu produk yang namanya Tansu Application Catalog, yang mana dibuild berdasarkan akusisi dari Bitnami. Bitnami adalah open source community kebanyakan akan tahu dengan Bitnami. So, selama 10 tahun ini mereka sudah build aplikasi yang sekarang kita dalam bentuk Tansu Application Catalog. Dengan membantu untuk versi dari, mau dari OS, dari software, dari yang sudah terkurasi, dan juga hardened dan compliance. Dengan cara ini, sekarang bisa dibuild dan juga run aplikasi di across multi-cloud yang sudah terkurasi, yang sudah hardened, yang secure. So, itu salah satu dari key. So, jadi yang para yang pengguna Bitnami akan kurang lebih tahu apa itu keunggulan dan manfaat dari Bitnami, terutama untuk menghandle challenge-challenge dari ini. So, aplikasi-aplikasi modern hampir semuanya dalam bentuk kontainer. So, kalau kita lihat. Sekarang kita melihat dari sisinya Harry sebagai adiops. Wow! Kamu mau saya run semua kontainer ini. So, kontainer ada berhubungan juga dengan Kubernetes. So, jadi dia, of course, akan merasa defensive, merasa tertantang, merasa tidak yakin kalau dia bisa memaintain konsistensi dan availability dan dari infrastrukturnya dia. So, of course, kita tahu juga kontainer diorkestrasi dan di-run dengan Kubernetes. Kubernetes sekarang adalah yang mainstream. So, karena itu kenapa VMware dua tahun yang lalu mengaktusi Heptio dan kita melihat kita perlu membantu company-company dan developers untuk berinovasi dengan basis platform dari Kubernetes. Tapi kita juga tahu kalau Kubernetes itu juga ada variancenya. So, walaupun secara keseluruhan open source base dan Kubernetes kebanyakan akan selalu upstream conformance, termasuk VMware Kubernetes, nah itu kita bisa melihat akan terjadi kendala kalau kita mau mendeploy aplikasi dan run and manage across multi-cloud. Seperti yang tadi kita highlight awalnya, kita akan perlu menggunakan beberapa service value add yang public cloud menawarkan. Dan kedua akan dari segi inconsistent dari policy dan security yang sangat-sangat penting kalau kita lihat secara keseluruhan. Jadi ini problem definisinya kalau kita lihat development multi-teams, multi-cloud dari aplikasi development dan run. Solusinya apa? Solusinya dari VMware kita sebetulnya ada dua solusi besar, lebih dari dua tapi fondasinya adalah dua. Yang satu adalah yang kita namakan open source aligned Kubernetes distribution. Yang mana dari segi stack-nya itu upstream conformance di dalamnya of course common services-nya kita juga ada creation dari open source contribution termasuk seperti fluent bid untuk logging contour untuk ingress untuk image atau continue registry dari hardware untuk dari cluster management dengan menggunakan cluster API. Itu contohnya untuk solusinya yang mana dalam bentuk Tanzu Kubernetes grid. Kalau kita lihat ini stack-nya bisa dimasukkan di dalam cloud manapun juga termasuk di dalam private cloud. Jadi tidak terbatas penggunaannya untuk satu cloud saja karena ini stack conformance dengan multi-cloud yang bisa running di any of cloud. Jadi di dalam V-Sphere nanti saya akan sedikit touch untuk apa yang William share earlier dengan V-Sphere dengan Kubernetes tapi juga sebagai grid bisa running di dalam cloud native semacam AWS Azure atau Google cloud. Jadi untuk melakukan kontrol sisi keduanya itu untuk melakukan konsistensi mulai dari policy dan security dan juga dari user experience aksesnya itu harus simple untuk akses toolingnya itu menggunakan yang kita namakan Tansu Mission Control jadi intinya ada dua control plane satu di bawah yang dilokalisasinya di cloud infrastrukturnya which is the stack dari Tansu Kubernetes grid-nya di atasnya itu adalah Tansu Mission Control memberikan user experience mau dari developers mau dari operasional sisi yang konsisten dan simple optimize dari konstrukturnya dan juga apply konsisten policy dan security-nya kelihatannya ini akan menjadi solusi dan kita bisa melihat hubungan antara Harry dan Rene sekarang membaik komedi romantik tapi sekarang Rene ada permintaan baru saya perlu melakukan perubahan-perubahan dari kode saya sangat sering karena saya perlu inovasi dan need time kita bisa berikan sangat singkat itu tantangannya jadi kalau kita lihat biasanya developer maunya fokusnya di developing building new application atau improving and continually build the application dan tidak perlu waktu-waktu yang opportunity tinggi untuk hal-hal yang related ke infra yang mana infra biasanya tidak juga developer ready in term of infra yang mereka build itu tantangan-tantangan yang sering-sering dihadapi dari application developer next slide basically VMware dengan menggunakan pensu application services dengan fondasi dari cloud foundry terutama dari sisi ini kalau kita lihat pictorialnya itu sebagai analogi yang bisa kasih ilustrasi simplification untuk dengan menggunakan CFPush yang mana CFPush akan automate fungsi-fungsi dari developers dan juga beberapa dari sisi operator secara otomasi dengan menggunakan ini kita akan banyak saving-nya salah satu yang membantu tadi yang sudah di sharing oleh Pak Wisnu di awal di lightning talk dari segi buildback-nya jadi ini keseluruhan bagaimana kita continue untuk menggunakan otomasi dan standardisasi untuk melakukan hal-hal yang lebih cepat dan konsisten satu sisi yang sangat penting dari segi people dan proses juga kalau kita bisa melihat dari sisinya developers dan juga dari sisinya infrastruktur dan operation sekilas kalau dilihat di chat itu ada kepentingan-pentingan dari developers ada KPI tertentu atau ada experience yang diharapkan dari developers misalkan untuk shared service untuk kubernetes resources terutama dari segi resources-nya bagaimana juga harapan berikutnya untuk build dengan container yang kalau bisa mengambil yang image-image yang sudah ready dan sudah terkurasi tidak untuk terlupa ada juga komponen dari security Pak William tadi sedikit touch dari segi tansu service mesh kita juga menggunakan service mesh untuk hal ini dan terakhir juga dari decision dengan data saya tidak cover dari cerita pendek saya ini tetapi juga ada juga tansu data yang khususus untuk bagaimana leverage dari data di production kalau kita lihat dari sisi dari internet dari infrastructure dan operation nya juga kebanyakan harus ada konsistensi policy and compliance bagaimana menggunakan memberikan curated yang sudah terkurasi image-image nya karena ini ada hubungannya dengan container untuk automated patching segala macam dan bagaimana bisa support aplikasi dan aplikasi yang mereka harus support saat ini bukan melulu aplikasi-aplikasi baru tetapi juga aplikasi yang dalam bentuk VM semaksud bukan melulu continuous dan kubernetes tetapi juga dalam bentuk virtual machines yang mana sering-sering kita lihat malah akan terintegrasi antara dua ini bukan satu dan sisi lain karena biasanya yang sistem of engagement UX UI hampir semuanya dalam bentuk containerized yang paling efisien tetapi juga ada beberapa backend yang terutama persistent data yang biasanya dalam bentuk VM juga last but not least is also make sure kalau dari segi integrasi dan visibility terjamin oke so singkat kata mereka setelah menggunakan DevOps so culture tooling menggunakan mungkin beberapa tool yang ada dari open source atau yang terkurasi dan ter package seperti dengan menggunakan Tanzu beberapa Tanzu mereka menjadi hubungannya membaik so of course seperti cerita-cerita romantik they will end up like happily ever after so jadi mereka melihat hey ternyata saya bisa membantu inovasi dari operational team-nya untuk membantu aplikasi dan company untuk berinovasi so sama sisi dari ternyata team-ops-nya ini sangat friendly dan saya juga bisa continue berinovasi dan develop aplikasi across multiple cloud right so next slide right so saya sebetulnya ada sedikit video nanti saya link-nya di sana langsung bisa kita pakai videonya ini tahun lalu waktu VMware VMware yang mana Pat Gersinger CEO dan Joe Bida sharing sedikit jadi videonya sebagai intermiso satu menit bagaimana Joe Bida menggambarkan dari sisi Tanzu dan Tanzu Mission Control please Ada suaranya, kelihatannya tidak ada suaranya. Tidak ada suaranya, William. Oke, mohon maaf. Saya ulang lanjut ya. And today, I am thrilled to also announce VMware Tanzu Mission Control, the one product enterprises will use to manage their Kubernetes clusters. Enterprise-grade, providing the control and visibility necessary for production at-scale deployments. So, Joe, you're leading this work. So, can I really manage all my Kubernetes clusters through Tanzu Mission Control? No matter where they are, we can help you out. vSphere and PKS? Of course. And public cloud and private cloud? Yep. And the native services of EKS and Microsoft AKS and Google GKE? That's right. We can help you out there, too. You got it, Pat. We got it all. So, Tanzu Mission Control really brings us full circle. It brings developers and operators close together with one platform. Operators can provision clusters directly from mission control, and then they can set policy across things like access, backup, security, and more. Meanwhile, developers get the freedom to innovate, to do their best work within the guardrail set up by those operators. They get APIs to self-service in a simpler way to collaborate. Okay. 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 Kembali ke ceritanya sudah habis. Jadi kembali ke apa yang kita bisa membantu developer, right? Dan juga company keseluruhan, dan juga infrastructure, dan ops untuk mencapai objektif mereka. So, kalau kita lihat dari developer, it's always about speed. So, tetapi dari segi infrastructure and operation, it is always about consistency, robustness, stabilitas. So, mana yang akan kita lakukan, run aplikasinya, bukan cuma build, run, dan manage, dan secure juga, dan connect. So, aplikasi-aplikasi di dalam bentuk mana cloud, setiap cloud. So, saya akan sedikit touch sedikit lebih detail untuk vSphere versi 7 dengan Tamsu. So, ini yang tadi Pak William sudah sedikit touch. So, bagaimana dengan embedding, integrating Kubernetes di dalam kernelnya vSphere, right? So, bisa memberikan akses yang transparan dan memberikan operasional the ability to be more developers ready dan konsisten dari segi operasional dan manajemennya. So, sekilas, right? So, di sisi bawahnya kita tahu itu abstraksi dari personalisasi, dari compute, CPU, storage, dan networking, right? So, termasuk juga sekarang kalau kita lihat, banyak yang dengan special graphics card. So, itu yang kita lihat. So, dan stack-nya yang terintegrasi adalah Tansu Kubernetes Grid Services. So, seperti tadi awalnya, Tansu Kubernetes Grid, right? So, upstream conformance Tansu Kubernetes. Jadi, dari segi developer, mereka mau mengakses resources dan segala macam. Mereka cuma perlu mengakses dengan Kubernetes, API through API. So, dari sisi operasional, operasional akan menggunakan operasional manajemen dan day-to operasional dari sisi sama. So, integrasinya dengan common access dari sisi traditional CLI atau BI and configuration, BI admin, right? So, the promise of Kubernetes, of course, itu adalah harapannya untuk memberikan konsisten operation dari containerized aplikasi di, across multi-cloud, dan across juga multi-teams. So, itu promise dari Kubernetes. Dalam hal ini, realitasnya, reality-nya, so, kalau kita lihat next slide, kita melihat akan menjadi terlalu konvoluted karena akan banyak cloud-nya, multi-cloud, bukan di satu cloud, termasuk di private cloud, tetapi juga dikerjakan oleh multi-teams dan aplikasi-aplikasinya juga sangat banyak. So, itu yang kita melihat terfragmentasi dan juga dengan banyak clusters dan juga makin banyak aplikasi dan di banyak-banyak cloud. So, next slide, basically, kita introduce tadi yang Joe Bida dan Pat Gelsinger sharing untuk Tansu Mission Control. So, apa sih itu sebetulnya Tansu Mission Control? So, jadi untuk kontrol, command center essentially, Raksu yang mana membantu both developers dan juga operation untuk meran dan operate, manage, untuk manage aplikasi-aplikasi di multi-cloud, Raksu, across multi-cluster, dan di-develop dari multi-teams. Raksu dengan tujuan meningkatkan product data design dan productivity data dan juga konsistensinya. Raksu, secara singkat kapabilitas dari Tansu Mission Control bisa dilihat dari grafik yang dicat, Raksu, dan itu akan terintegrasi dengan beberapa komponen yang lain, Raksu, komponen-komponen dan tooling-tooling dari juga open source, dan beberapa yang dibawa itu adalah dari VMware. Sebagai contoh, untuk observability adalah Tansu Observability by Wavefront. Raksu, Tansu aplikasi katalog saya sudah sekilas menjelaskan di awal, dan juga dari segi cloud health untuk security dan compliance dan untuk cost management, Raksu, dan Tansu Service Mesh untuk connectivity dan security juga. Raksu, itu intinya dari Tansu Mission Control. Kalau secara singkat portfolio, kalau kita ingat satu hal, chat ini adalah summary bagaimana kita membantu organisasi-organisasi, both dari segi developers dan juga dari segi IT ops-nya, untuk build, run, and manage containerized-based application running and orchestrated by Kubernetes across any cloud, across multi-cloud. Kalau kita lihat build, salah satu yang kita sudah touch tadi dari segi Tansu Application Service dan juga build pack, Tansu Build Service, spring runtime untuk coding, untuk kurasi dengan Tansu Application Catalog, itu dari segi build-nya. untuk run-nya, untuk run aplikasi production di any cloud. So, tutorial yang kita lihat di satu dari VMware-based private cloud. So, yang kedua itu VMware cloud on AWS atau juga cloud-cloud yang native. So, seperti tadi AKS, AKS, GKE. So, those are the things that we will be able to put this Tansu Kubernetes Grid di komplementasi juga dengan Tansu Mission Control. So, itu adalah solusi untuk lengkap dari build, run, and manage. So, seperti yang dijelaskan tadi juga dalam hal-manage juga ada observability dan juga ada service mask. Tidak lengkap kalau kita tidak ada ekosistemnya. So, Tansu is a portfolio, Tansu bukan produk, Tansu adalah brand name dari VMware yang untuk modern aplikasi platform. So, yang mana banyak sekali hampir semuanya tool-tool yang kita develop itu adalah open source-based. So, tetapi tidak akan lengkap untuk build modern aplikasi platform kalau tanpa ekosistem. So, ekosistem yang bisa sudah siap dengan Tansu stack sangat banyak seperti yang di dalam cap yang di atas. Saya sudah sampai di akhir presentasi saya. Terima kasih atas waktunya. Semoga ini akan bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Dan kita juga welcome untuk Q&A nanti di sesi yang di jam 12. Terima kasih atas waktunya. Kembali ke Mbak Eka.